Ya selamat pagi akan saya berikan tutorial bagaimana untuk gabung atau join ke video call Skype beserta cara berbagi screen atau berbagi file PowerPoint atau PDF atau Word melalui Skype meskipun itu bukan host bagaimana caranya yang pertama Bapak Ibu dulu klik dulu link Skype-nya yang sudah dikirim nah ini ya ini contohnya klik Hai pilih Skype ini ya aplikasi Skype Hai kalau sudah seperti ini klik tanda hijau ini gabung Nah kalau sudah seperti ini ya ini berarti kalian sudah gabung ini kebetulan saya saya kasih contoh dua orang itu saya sendiri melalui laptop dan melalui HP ini sekalian kirimnya melalui HP Android klik gampang bisa mobil bisa sambil di mobil mungkin ada sopir Bapak Ibu di belakang kirim materi video call rapat atau siswa bisa ya pertama klik disini dulu ya klik di luar itu di tempat ini ya disini klik sampai pojok kanan atas keluar titik tiga ini ya kalau sudah bentar ya kalau sudah klik tiga klik klik bagikan layar ini ya Hai kalau sudah bagikan layar keluar dulu ini otomatis layar Bapak Ibu di HP bisa dilihat oleh orang yang video call ingin menampilkan apa klik di pengelola file misalkan file apa yang perlu dikirim Hai pilih dokumen Hai ini contoh Bapak Ibu ya contohnya misalkan tentang ini ya apa itu Hai ini yang informasi terbaru ini ya tutup dulu mu kita masuk ofis ntar ya sabar kita mau masuk ofis dulu nah ini udah masuk contohnya kita mau menyampaikan tentang panduan kerja kepala sekolah dan guru ini kita bisa sampaikan layar yang Bapak Ibu disini di HP ini bisa dilihat oleh yang lain otomatis itu ya itu aja kalau sudah presentasi melalui ini bisa buat bisa PDF bisa PPT bisa kalau sudah ya diketuk dua kali yang tadi ya tadi kan masuk sini ini Hai tadi kan masuk sini ya Nah kau sudah pilih yang ini ya pilih yang kembali tadi pilih banyak ya ini ya pilih yang video kau mulai dari awal kemudian klik disini bebas kembali lagi pojok kanan atas ada titik tiga klik hentikan berbagi layar ini ya klik hentikan nah akan kembali dari awal lagi kalau berbagi layar memang agak lemot tergantung apa kondisi mesin HP itu aja ya semoga bermanfaat akhir salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh